Pada teka-teki kali ini, aku akan kasih kalian teka-teki tebak gambar. Aku akan kasih kamu clue untuk menebak nama-nama cabang olahraga yang ada di Asian Games. Kalau kamu nonton Asian Games dan hafal nama-nama caburnya, kamu pasti bisa jawab. Coba jawab semua pertanyaanku dengan benar ya. Kamu udah siap belum? Kalau sudah, langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama Kalau aku kasih clue gambar kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Kira-kira ini cabang olahraga yang mana ya? Cabur ini merupakan olahraga yang sangat mementingkan kekuatan otot. Jawab cepat dan aku kasih waktu 10 detik. Hayo, kalian udah nemu belum jawabannya? Yap, ini adalah angkat besi. Siapa nih yang suka banget sama cabang olahraga ini? Coba komen di kolom komentar ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira apa ya jawabannya? Nah, langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Kalau kamu jawab balap sepeda, kamu bener banget. Di antara kalian, ada gak nih yang suka banget main sepeda? Paling jauh berapa kilometer nih jarak yang kalian tempuh? Coba absen di kolom komentar ya. Teka-teki ketiga Kalau aku kasih gambar kayak gini, kamu tau juga gak ya? Cluenya cabang olahraga ini sangat favorit di Indonesia. Kalau kamu suka olahraga, kamu pasti tau yang satu ini. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Gimana? Kamu tau gak nih jawabannya? Yap, ini adalah bulu tangkis. Hayo, kamu jawabnya apa nih? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat Kalau cluenya seperti ini, apakah kamu bisa menjawabnya? Hmm, cabang olahraga ini biasanya menggunakan tongkat pemukul. Dan pemain lain menggunakan sarung tangan khusus untuk menangkap bolanya tuh guys. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Yap, jawabannya adalah baseball. Selamat buat kamu yang berhasil menjawabnya. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima Di teka-teki selanjutnya, gambarnya seperti ini guys. Cabang olahraga ini adalah bela diri yang berasal dari negara Jepang. Wah, ini sih gampang banget ya. Langsung aja ditebak dari sekarang. Teka-teki keempat Yap, betul banget jawabannya karate. Wah, kalian pasti pada bener dong jawabannya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-6 Di teka-teki ini, coba lebih fokus ya. Kira-kira kalau klunya gambar ini, menurut kamu ini cabang olahraga yang mana? Cabang olahraga ini gak terlalu banyak peminatnya di Indonesia, tapi sering menyumbangkan banyak medali untuk Indonesia. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Ya, betul banget jawabannya panahan. Kamu udah berhasil jawab berapa soal nih? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-7 Kalau aku kasih clue gambar ini, kamu tau gak ini cabur apa? Cabang olahraga ini merupakan olahraga yang berkelompok perisikan 5 orang dalam 1 tim. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Yup, ini adalah basket. Hayo, jawaban kamu bener gak nih? Buat yang masih jawab salah, tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-8 Sekarang kalau kamu lihat huruf dan gambar ini, apa yang kamu pikirkan? Kalau ini sih, kalian pasti tau caburnya. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Gimana? Kamu jawab apa nih? Yup, ini adalah cabur renang. Jawaban kita sama gak nih? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-9 Kalau clue-nya kayak gini, kamu tau juga gak ya? Cabang olahraga ini dianggap sebagai kombinasi renang, gulat, sepak bola, dan bola basket. Satu tim bertanding terdiri dari 6 pemain dan 1 keeper. Peraturan permainan ini menyerupai sepak bola, yaitu untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya. Coba fokus dan jawab dalam 10 detik. Jawabannya polo air. Hayo, siapa nih yang baru tau cabang olahraga satu ini? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-10 Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira apa ya jawabannya? Ilmu bila diri ini menggunakan senjata yang berkembang menjadi seni budaya olahraga ketangkasan dengan senjata yang menekankan pada teknik kemampuan seperti memotong. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Kalau kamu jawab anggar, kamu bener banget. Di antara kalian, ada gak yang suka banget dan menekuni cabang olahraga satu ini? Coba absen di kolom komentar ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-11 Kalau clue-nya kayak gini, kamu tau juga gak ya? Coba fokus dan tebak dalam 10 detik. Jawabannya adalah catur. Hayo, siapa aja nih yang jawabannya bener? Selamat ya! Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-12 Kalau aku kasih petunjuknya kayak gini, kira-kira kamu tau gak ya? Hayo, kamu harus lebih teliti. Cabang olahraga ini pasti semua orang suka. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Jawabannya sepak bola. Ada yang bener gak jawabannya? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-13 Gimana kalau clue-nya seperti ini? Hmm, kamu tau gak ya? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Kalau kamu udah tau jawabannya, coba tulis di kolom komentar ya. Nah, itu dia teka-teki tebak nama-nama cabang olahraga yang ada di Asian Games 2023. Gimana menurut kalian? Seru banget kan? Kalian benar berapa poin nih? Coba dong kasih tau aku di kolom komentar. Kalau kalian suka sama teka-teki kayak gini, boleh dong di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like dan juga komen ya. Tips pintar selalu lebih tau. Peace out! Sub indo by broth3rmax